Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua Karena sempet gua adain polling dan banyak yang vote Akhirnya oke, gua sempatkan hari ini episode-nya vlog ya Gua akan jalan-jalan ke Johan Cruyff Arena di Amsterdam Di salah satu stadion terbesar ya di Eropa kalo tidak salah Kandang dari tentu saja Ajax Amsterdam Sebelum kesana, nah ini gua barusan sampai di stasiunnya Namanya stasiun Bailmer Arena Sekarang gua mau jalan ke stadionnya Karena gua juga sudah daftar Jadi kalo mau jalan-jalan ke stadionnya Mau masuk stadium tour itu harus beli tiket dulu ya Harus daftar dulu, gua sudah daftar online Yuk sekarang gua mau kesana Ini gua baru turun dari keretanya Ikutin terus ya Nah ini dia stasiunnya Namanya stasiun Amsterdam Bailmer Arena Stasiun ini bukan hanya ada kereta Tapi juga ada metro ya Jadi untuk sampai ke stasiun ini Bisa menggunakan kereta, bisa menggunakan metro Kalo dari Amsterdam Central Kalo dari Amsterdam Central Banyak pilihan dan tentu saja ada bis Yang tempatnya di luar ya Oke sekarang gua mau turun dulu nih Mau keluar dari stasiun ini Dicari entrance-nya Ini di pelataran stadionnya lah ya Bisa dilihat Disitu tadi stasiunnya Ini ada cafe-cafe, ada toko Ada decathlon Tentunya kalo pas hari pertandingan Ini cukup rame Atau kalo weekend ya Disini ada gedung pertunjukan Atau biasa buat konser Lalu di sebelah sini Bioskop Oke sekarang gua lagi cari Tempat entrance-nya Untuk masuk ke stadion Ini dia stadionnya Amsterdam Yohan Cruyff Arena Gua yakin kayaknya sebelah situ Tempat masuknya Yuk kita coba Ya ini dia tempat masuknya Yohan Cruyff Stadium Tour Sebelah situ ada toko-nya Nanti pastinya kita kesana juga ya Oke ini gua langsung mau masuk aja deh Kedalam Nah gua udah dapet pass-nya Itu counter-nya Ini pass-nya Dan gua harus nunggu Masuk Dengan rombongan disini Ini Iya Harganya Bisa dilihat ya 14 euro Oke Yuk kita nunggu di Masuk dulu Ini agenda di stadionnya ya Ternyata Bukan cuma sepak bola aja Ada Tur musik Dan lain-lain Ini kita katanya pertama mau ke Ruang gantinya Apa namanya Away team Ruang gantinya Away team Udah ada ruang Kisio nya Ini dia Untuk bazookers Atau Away Wow Wow Ini ada Jersey dari beberapa pemain Ada Ronaldo Messi Ibrahimovic Sebelah sini Ibrahimovic Ada Neymar juga Ini baju asli Kayaknya Soalnya ada Ada namanya Terus ada tanda tangannya juga Kalau gak salah Dia Gak tau ya Ada tanda tangannya Atau enggak Oh ini Pas pertandingannya Contohnya Seperti kayak Harry Kane Ini waktu Belanda Menghadapi Inggris Ini Waktu Ajax lawan Juventus Ronaldo April Hasilnya Satu-satu Ini Bayern München Neuer 2018 Desember 33 Hasilnya Ini ada Rooney Ayak Tawan Mencuk Menakit Oh 02 2012 Kalau gak salah Waktu Kayaknya gue nonton Perkandingan ini 2012 0-2 Ini Pedra Miatovic Ini kayaknya Final Champions League Tahun 98 Kalau gak salah 1-0 Nah Jersinya Franky De Jong Yang ini Jersi asli Tapi yang lain Ini ternyata Tidak ya Gue barusan Nanya Sama orangnya Yang lain Ini enggak Ternyata Hanya Yang Franky De Jong Ini kita Ke tempat Ruangan Mandinya Dari Pemain Away Ini ruang Gantinya Itu buat Berendam Ada Bagnya Wow Dan ini Ruang Visio Buat Pemain Away Ada Mejanya Ada Sepeda Statis Juga Jadi Tujuannya Dari Away Dikasih Pemain-pemain Besar Disini Lalu Disini Juga Title Dari Ajax Dan lain Lain Ini Katanya Untuk Mengintimidasi Apa Namanya Away Team Termasuk Ini Empat Champions League Wow Ini kita ada Di pinggir Lapangannya Di pinggir Bangku cadangan di sebelah sana ya Kita mau ke atas Disuruh ke atas Sepertinya lagi ada persiapan konser Jadi ini bangku cadangan buat pemain Nah itu dijelasin tadi itu tempat away supporter Tapi kadang tidak seluruhnya kapasitas dipakai Karena kadang away supporter di Belanda gak banyak Jadi sebagiannya nanti digunakan untuk supporternya Ajax ya Kalau untuk di area divisi Dan itu adalah F-side dan bisa dilihat Kelihatan gak ada disini ya Itu dilengkapin sama buat pegangan tangan Buat megang ya Jadi mereka kalau mau lompat-lompat Mereka bisa sambil pegangan ya Supaya gak jatuh Nah ini tempat kursi dari para direksi Ajax Dan katanya Edwin van der Sar Duduknya di Disini nih CEO-nya Paling pojok Ini dia tempat duduknya Edwin van der Sar Sekali lagi Oke kita mau ke dressing room nya Ajax Tapi masih disuruh nunggu dulu Nah ini logonya Dibuat karena lebih simple ya Daripada sebelumnya yang ini Tadi dijelasin Yang ini lebih complicated Kalau mau di print lebih mahal Jadi sekali lagi Yang ini lebih Susah untuk di print Sementara yang ini Ini kalau dihitung katanya Garisnya ada 11 ya Melambangkan 11 pemain Bermain di 1 tim Dan ya 3 bintang 10 gelar liga Masing-masing Nah ini tadinya Lambang yang awal Kostumnya seperti ini Tapi sebelumnya lagi Sebenarnya yang paling awal Itu ini Cuman kenapa diganti Garis-garisnya ini Bajunya Karena ini sama kayak Separta Dan karena Separta Rotterdam lebih tua Usia clubnya Jadi Ajax yang ngalah Diganti Yang ini Lalu selanjutnya ya Ganti-ganti lagi Lambangnya seperti yang tadi gue bilang Nah ini sekarang kita di dressing roomnya Pemain ayat Terus aja ini Punyanya jurian timber Duduk disini Di sebelahnya Lisandro Martinez Ini Stecklenburg Warehouse Itu Dusan Tadic Davi Klassen Onana Pair Spurs Danilo Ini tempatnya Anthony Sebelahnya Brobey Sebelahnya ada Deli Blin Ada Kraven Beres Yang bajunya udah gak ada Jadi tadi dijelaskan Semua pemain ini Ada lockernya ya Pakai kode Jadi bisa nyimpen barang-barang Di sana Lalu tadi Dijelaskan Kenapa kok Kaptennya ini Letaknya disini Di tengah ya Bisa dilihat ini Supaya bisa mengamati Pemain-pemain lainnya Kalau ada yang berantem Ada yang adu argumen Ini Dusan Tadic Tempatnya disini Kalau sebelumnya Metash the lift Lebih di tengah lagi Jadi sudah dipikirkan Sampai seperti itu ya Menarik banget ini Posisinya Betul-betul di Tengah ya Disini Jadi udah bisa melihat Kondisi dari dressing room Kaptennya Nah ini dalam lockernya itu Ada Colokan Buat mengecas HP Jadi Tutup seperti ini Nah ini screen monitor Untuk strategi ya Dan disini yang menarik adalah Ini Kosong ini ternyata Ini untuk pemain-pemain Dari akademi Yang dipanggil Untuk ya Ke tim utama ya Supaya mereka Bisa merasakan Pengalaman Di tim utama Seperti apa Dan memang diletakkan Dekat dengan Screen Supaya mereka juga Lebih Punya Apa ya Atensi Terhadap Pengaturan strategi Dan lain-lain Disini juga ada Yang kosong-kosong ini Semua untuk pemain akademi Ini ruang mandinya Kalau tadi di away supporter Nggak ada Nah ini dia nih Tab Buat air dingin Sama air hangat Kalau yang di away Tadi nggak ada ya Disini ada Terus jumlah Showernya juga disini Lebih banyak Daripada away Katanya disini ada 12 Kalau di away Cuman 10 Intimidasi betul ya Terhadap tim lawan Ini kita Di ruang Konferensi pers Ada wajah yang familiar Jempat konferensi persnya ya Tentu saja yang menarik Buat gue adalah Doi Erik tenah Jepstam Sekarang kita ke Profi room Tentu saja Ayaks menang 4 kali Champions League Ini tahun 71 Ini tahun 72 Ini juara piala dunia Club Piala dunia Club Ini 73 Dan ini 95 Yang lawan Siapa lu Pena lupa Oh AC Milan AC Milan Lalu yang ini UEFA Cup Tahun 92 Ini Super Cup UEFA Super Cup 95 Ini juara Liga Belanda Bisa dilihat Yang ini Penyok Katanya disini Yang dijatuhin Sama Steckelberg Terus Kelindes Sama bis Katanya mereka ingin Benerin sebenarnya Tapi tetep gak bisa Steckelberg yang jatuhin Penyok Gak bisa dibenerin Nah ini bisa dilihat Bedanya bener Yang ini Penyok Gelsinya Edwin Van der Sar Tahun 95 Di Intercontinental Cup Sepatu emasnya Marco Van Basten Lalu ada golden bowlnya Yuan Kras ya Itu Dan tentu saja Tiga akhir dari Tour adalah Ke Fanshopnya Ajax Jersi-Jersi Ajax Kaos dan lain-lain Masuk kaos ini ya Waktu mereka menang Ke 36 kali Gue jadi penasaran Jersinya berapaan Seharga Oh Oke tadi itu Stadium Tour Di Yuan Kribe Arena Tentu saja Tadi ada juga Tour Guide-nya ya Banyak juga informasi Yang diberikan Oleh Tour Guide-nya Yang Mungkin gak sempat Gue rekam Karena gak enak Kalau ngerekam dia Sebenarnya Cuman tadi Informasi kayak Apa ya Di tempatnya Away Team Sebelum masuk ke stadion Itu dikasih memang Pemain-pemain besar Dari Ajax Lalu juga Trofi-trofi Di Pampang Di sana itu memang Untuk mengintimidasi mereka Kurang lebih demikian Lalu juga dressing room Yang berbeda Cukup Cukup unik Cukup unik Dan tentunya Ya besar banget Stadionnya ya Ini yang terbesar Di Di Belanda Kalau gak salah Kurang lebih demikian Mohon maaf Kalau ada kurang-kurang Di video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!